Intro Kasus AMI, kasus keluarga warga negara Korea Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh Dibandingkan dengan klien Hotman yang membeludak berbagai konglomerat Inilah motivasinya Suaminya cerita ke saya Bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga Termasuk semua anak-anaknya di Singapura Senilai 4 juta dolar Kalau salah satu yang meninggal anaknya Maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klien masuransi yang sangat besar Anaknya ini yaitu putrinya Di Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri Dengan cara memotong urat nadinya berkali-kali Tapi gagal karena kurang dalam Dan Anda sudah melihat video Dimana anak putrinya ini Hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya Untuk mencegah segala kemungkinan Makanya sekarang Bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri Tinggal dengan bapaknya Anda pernah gak nonton film-film barat Cerita-cerita seperti ini Anda biasakan Anda sudah sering nonton cerita-cerita tentang Cerita barat seperti ini Coba Anda Lenungkan Itulah alasan Hotman menerima Emang benar gue udah kaya Bukan honor pengacara recehan Terima kasih telah menonton